Intro Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati yang memikirkan saudara-saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Shalom Berman Tuhan kita pada pagi hari ini Dari kisah para rasu Masal yang ke-7 Mulai dari ayat 5-4 Juga ayat yang ke-6 Stephanus Ibu Saulus Hadir Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu Sangat terpusuk hati mereka Maka mereka menyambutnya dengan kertaran gigi Tetapi Stephanus yang umum dengan roh terus menatap ke langit Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di selah kanat alam Lalu bertanya Sungguh aku melihat langit terbuka dan harap manusia berdiri di selah kanat alam Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup kelihatan serentak menyerbu dia Mereka menyeret dia keluar kotak Lalu melemparinya Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda Yang bernama Saulus Sedang mereka melemparinya Seterus berdoa Katanya Ya Tuhan Yesus Terimalah roh Sambil berdoa Dia berseru dengan suara nyari Tuhan Janganlah kandungkan dosa ini kepada mereka Dan dengan perkataan itu Meninggarlah dia Sudara-sudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Seorang bapak gereja yang bernama Kertulianus Menatakan Cara orang martir Adalah menjadi benih Injil di dunia ini Cara orang martir Adalah menjadi benih Injil di dunia ini Mengapa Kertulianus mengatakan Hal tersebut Karena beliau Memangkali di dalam proses pertubuhan gereja Setiap kali ada Perbuatan-perbuatan dunia Yang menganiaya orang percaya Yang mempertahankan kebenaran Injil Walaupun itu pada akhirnya Harus mengalami kematian Tapi justru peristiwa itu diberkati Tuhan Untuk membuat terobosan-terobosan baru Sehingga masyarakat yang pada mulanya Membenci Injil Akhirnya Menerima Mari kita ingat sejarah Injil yang datang Di kanak-kanak Ada dua penginjil yang mati martir Yaitu Munson dan Leman Di lubuk ini Ketika mereka dengan kesubuhan hati Membawa Injil keselamatan Kepada orang-orang martir Tapi mereka ditolak Bahkan dibunuh Bahkan ada Pendapat yang mengatakan Hati mereka dimakan Selamatnya Tetapi saudara-saudara kita lihat Tuhan tidak membiangkan Suara darah daripada Munson dan Leman Suara darah itulah yang berbicara Untuk menggerakkan penginjil-penginjil baru Kembali untuk hadir di Karabata Dan mereka dengan penuh keberanian Bersama dengan roh kudus Menyatakan Bapak Yesus adalah sungguh di berusaha Dan Sudara-sudara Apakah saudara mengaminkan Anda sekarang menjadik ini Kristus Ini merupakan buah Daripada Darah Mantir yang ada Di lubuk ini Kalau saudara katakan Ada Mata Katakan Amin Akhirnya Tuhan-tuhan Membicara Bahkan Sudara Menjadik Kristus Merupakan Efek daripada Darah Munson Leman Di lubuk ini Sekali lagi saya katakan Adakah Sudara menanggu Bahkan Sudara Menjadik Kristus Saat ini Adalah Merupakan Hasil Daripada Suara Darah Munson Leman Yang tercurah Di lubuk ini Amin Amin Dan memang Kalau kita Terlalu Lihat Pengalaman Pengalaman Para Rasul-rasul Mereka Relah Menjadi Matir Dan Menurut Berikut Yang kita Baca Dari Setelah Setelah Orang Kristen Berikut Kristus Yang Perkara Mati Matir Dia mati Matir Setelah Delapan Tahun Delapan Tahun Yesus Yesus Lalu Kemudian Menyusul Yakubus Tahun 44 Kemudian Pilikus Tahun 54 Dan Menyusul Lagi Rasul-rasul Yang lain Tapi Kematian Para Rasul Ini Secara Secara Justru Disitulah Tuhan Memberkati Sehingga Pincil Itu Benar Benar Bisa Sampai Ke Seluruh Dunia Ini Paksa Masih Ada Benua Di Dunia Ini Yang Belum Di Perbebarkan Berita Ini Sepikir Sudah Semua Bunia Dunia Walaupun Masih Ada Wilayah Wilayah Tentu Yang Masih Belum Disentuh Belum Bahkan Masih Ada Yang Kemolak Tapi Kita Yakin Dan Percaya Kalau Setiap Orang Yang Menjadi Penelit Kristus Seperti Sikap Setiap Harus Ini Di Dalam Pada Pada Akhirnya Seperti Apa Yang Dikatakan Oh Yesus Kristus Dia Naik Kesorkan Bahwa Seluruh Dunia Ini Akan Menerima Kristus Seperti Selamat Dunia Ini Akan Menerima Kerajaan Allah Sebagai Bagian Dari Para Pilihan Sedara Sedara Ada Beberapa Poin Yang Bisa Menjadi Pelajaran Bagi Kita Dari Apa Yang Terjadi Menurut Berikut Yang Pertama Kalau Kita Membaca Dari Ketika Anggota Mualamah Kama Adama Itu Mendengar Semuanya Itu Sangat Tertusuk Hati Mereka Mereka Menyambutnya Dengan Gertatan Apa Rukanya Yang Dikatakan Oleh Stavanus Setelah Segala Lata Beratang Ketika Stavanus Yang Diberkati Oleh Tuhan Sebagai Seorang Diakonos Yang Sekaligus Dia Adalah Pemberita Injir Banyak Orang Yang Percaya Depada Yesus Dia Melakukan Tanda Tanda Penisah Sehingga Pemimpin Pemimpin Arah Yahudi Merasa Itu Menjadi Oposisi Menjadi Usul Yang Menghalang-halangi Bahkan Yang Bisa Merebut Hati Masyarakat Banyak Supaya Berlari Dari Pimpinan Yahudi Kepada Orang Kristen Lalu Terjadilah Persekong Orang Antara Pimpin Anama Yahudi Dengan Beberapa Orang Yang Mau Dihasut Untuk Menjadi Saksi Palsu Karena Kalau Mereka Berdialog Berdibat Mereka Tidak Mampu Melawan Sivanus Karena Sivanus Didiami Oleh Roh Kudus Dia Punah Hikmat Senang Dipatahkan Untuk Itu Mereka Bersekongkong Dengan Cara Di Budaya Lalu Ada Orang Yang Mau Bersambung Dan Dikatakan Bahwa Sivanus Itu Pemujat Tuhan Pemujat Tuhan Dengan Kasah Itu Maka Dia Dibawa Ke Pemadilan Agama Dan Dibatikan Agama Tentu Diberikan Kesempatan Untuk Membelah Diri Dan Dibatikan Membelah Diri Semakin Dia Menunjukkan Kebenaran Firman Yang Mengungkapkan Sejarah Bagaimana Keselamatan Itu Hamil Dibatikan Yesus Kristus Dan Dibatikan Dibatikan Dia Katakan Bapak Nenek Moyangmu Telah Membunuh Dia Nenek Moyangmu Telah Membunuh Dia Tapi Dia Mati Dan Panggit Membunuh Sebagai Jurus Dan Akibat Itulah Sudara-sudara Ayat 54 Mereka Semakin Marah Ini Adalah Kepenaran Sudara-sudara Dalam Pihiru Pada Manusia Ketika Orang Dikritik Kalau Dia Tidak Bisa Menerima Kebenaran Itu Dia Akan Marah Kenapa Karena Manusia Cenderung Membenarkan Gitu Ini Sifat Kondusia Tidak Tidak Tau Sudara Tidak Bisa Seperti Itu Jika Sudara Dikritik Melakukan Hal Yang Salah Lalu Menganggap Diri Mudah Anda Menjadi Merah Kuding Dan Menutupi Kesalahan Langsung Naik Fungsi Dan Memang Menurut Penangkatan Karena Orang Lata Lebih Banyak Seperti Ini Kalau Sampai Kena Tusk Matinya Oleh Karena Dia Dikritik Dia Langsung Marah Dia Tidak Disah Menderima Itu Menjadi Sesuatu Untuk Introskeksi Diri Di Gereja Juga Bisa Kerja Seperti Itu Ya Di Kalampar Haram Juga Seperti Itu Kalau Ada Percakap Lalu Sampai Kepada Perkirapan Dan Perkirapan Itu Kena Di hatinya Untuk Menunjuk Bahwa Dia Yang Yang Lemah Yang Yang Langsung Beja Dikritik Ya Karena Dia Pikir Dengan Cara Itu Persoalan Sudah Selesai Segara Sudah Hati Itu Tidak Akan Menolong Untuk Perpulu Tua Kalau Setu Mengatakan Yang Benar Karena Memang Dia Adalah Yang Didiani Oleh Roh Kudus Di Namun Penyataan roh kurus Dia lebih Mengedepankan Kebenaran daripada Pertamaian Kalau Gerija modern Atau kita sekarang ini Berpikir Wah Masakan Dia mau Sampai mati-matil Gara-gara mempertahankan kebenaran Seperti itu Tetapi Bagi Stepanus Yang sungguh-sungguh Didiami oleh roh kurus Kebenaran jadi benti Dari Keramaian Karena keramaian Bisa itu keramaian yang semu Hanya untuk sesaat Sesaat bisa bernawi Tetapi kemudian Dia muncul lagi konflik Sehingga Tidak Selesai persoalan Terkadang Beneranya juga Di dalam Menyikapi Apa yang terjadi Bikin mati-matikan masyarakat Daripada ribut Daripada ribut Yang kita diambilkan saja Kan ya kan Makanya kita harus Menyalahkan kebenaran Karena ada Salah menerti Kutiban Yang mengatakan Bijaplah seperti 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 Stepanus Dia ternak Pertahan Di dalam Kebenaran Karena Tanpa Mengungkapkan Kebenaran itu Maka Injil Kristus Itu Akan Padang Seperti 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 Memang Akhirnya Selesai Harus Harus Mati Diracam Bahkan Kalau kita Baca Kepada Hasil 8 B Ayat 1 Justru Disitu Diungkapkan Penganiayaan Demi Penganiayaan Semakin Menawar Tetapi Justru Kita Tahu Melalui Penganiayaan Itu Orang-orang Yang Tersebar Ke Berbagai Wilayah Dan Disanalah Mereka Menyebarkan Injil Kembali Sehingga Semakin Cepat Menyebar Injil Ingat Kita Lain Bahwa Ada Blessing Injil Ways Ada Berkat Yang Terselumun Orang Merasa Itu Gerugian Tetapi Di Bali Sebenarnya Ada Keuntungan Makanya Ada Satu Buku Yang Semakin Ribawat Semakin Merambat Semakin Ribawat Semakin Merambat Semakin Banyak Tantangan Yang Dihadari Orang-orang Percaya Justru Semakin Cepat Perkembangan Ini Oleh Tidak Kebunahan Kebunahan Ini Harus Terpilang Sebagai Pegangan Kehidupan Agar Kita Tidak Pernah Mundur Dari Kebunahan Allah Karena Tuhan Dius Menyatakan Apalah Gunanya Kehidupan Dunia Ini Bagi Kita Tidak Kalau Jiwa Tidak Tidak Karena Tujuan Kita Sebagai Orang Kristen Orang Percaya Benikut Yesus Adalah Kehidupan Yang Tidak Dan Untuk Mencapai Itu Kita Harus Hidup Di Dalam Kebenaran Makanya Di Dalam Kebunahan Yang Didorong Oleh Roh Kudus Sedep Harus Menyatakan Kebenarannya Dan Setengah Masyarakat Atau Orang Banyak Itu Marah Dengan Bertakan Biki Ya Ini Kalau Dikatakan Dengan Bertakan Biki Itu Berkata Bahwa Amarnya Sudah Menguncak Merupalah Patung Mengunjung Itu Tuncak Dari Kemarah Tapi Ketika Itu Berjadi Apa Yang Dilakukan Oleh Stepan Setelah Setelah Selang Dengan Rok Menatap Lalu Melipat Kenunian Allah Dan Yesus Berdiri Serah Dia Tidak Takut Menyerah Dertakan Dikit Tetapi Dia Menoleh Dia Menyerahkan Persoalannya Kepada Dia Dia Tidak Mau Menghadapi Itu Dengan Dirinya Sendiri Tetapi Dia Mau Menghadapi Itu Bersama Dengan Tuh Makanya Dia Mau Lihat Kelangi Dan Tidak Sia-sia Lagi Terdekat Dan Belikan Ada Kemuliaan Alam Dan Yesus Berdiri Di Sang Segara-segara Yang Biasa Kita Baca Di Dalam Ibu Yesus Duduk Di Semlah Kanan Alam Bapak Tapi Ini Dibatakan Dibatakan Ini Harus Menjadi Perhatian Dibatkan Mengapa Dikatakan Yesus Berdiri Yesus Berdiri Itu Melampangkan Dia Membuka Diri Untuk Menerima Beratakan Hambanya Yang Setia Yang Menyambut Ketatangan Stephanus Hambanya Yang Setia Yang Mempertahankan Pintu Sorga Terbuka Dan Tangga Untuk Dinaiki Stephanus Yang Setia Itu Sudah Terbuka Untuk Dia Dan Tanam Yesus Sedang Menyambut Dia Makanya Kita Lihat Pada Bagian Akhir Ini Ketika Dia Sudah Dilempari Dirajak Dia Menyerahkan Rohnya Kepada Yesus Lalu Kemudian Dia Juga Berdoa Supaya Tuhan Tidak Membalas Kejahatan Dari Orang-orang Yang Merajan Sudah-sudah Yang dikasih Dalam Kristus Yesus Kemampuan Untuk Berserah Kepada Tuhan Bagi Seseorang Yang Mengalami Kedingasan Penganiayaan Di dalam Kehidupannya Itu Hanya Mungkin Kalau Kita Bersama Dengan Roh Kalau Roh Dunia Ini Yang Mengenuhi Hati Kita Maka Kita Tidak Akan Mungkin Menyerahkan Perlindungan Kita Kepada Tuhan Tapi Sebaliknya Justru Kita Akan Mencoba Dengan Segala Gaya Kepaya Kemampuan Kemampuan Apa Yang Ada Dari Diri Kita Kalau Tidak Ada Dari Diri Kita Kita Coba Menggalang Bagi Orang Selain Tetapi Orang Yang Dibenuhi Roh Kudus Dia Tahu Ada Yang Lebih Mampu Menolong Dia Yaitu Anda Dan Saya Punya Pergumuran Di Dalam Dunia Ini Pergumuran Di Dalam Kehidupan Sehari Hari Ada Masalah Yang Menghempeng Perjalanan Bidu Tidak Seperti Orang Percaya Baik Bidu Di Dalam Tidak Seperti Sehari Mungkin Segara Segara Di Tampok Di Pekerjaan Ada Budakan Budakan Untuk Mengikuti Keinginan Keinginan Ini Tapi Bila Segara Bersama Dengan Roh Tuhan Anda Tidak Akan Pernah Kalah Atas Kudus Orang Yang Bercerita Mengungkatkan Pengalamannya Dia Menjadi Orang Yang Disisihkan Dari Dari Kelompok Kekerjaannya Karena Dia Ketak 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 Karena Dia Tidak Mau Ketak Banyak Banyak Orang Yang Ketir Dari Pengang Pengangat Di Kita Bekerja Ya Pasti Kita Dapat Dapat Memang Benar Pasti Dapat Tapi Jalannya Harus Yang Benar Jangan main bikuman ya Karena yang main bikuman ini yang salah Dari sulit kualitas dan kapasitas Sebenarnya Dia lah orang yang pantas Untuk menemani suatu jodohan Di Islam 2 di depan ini Karena ada syarat Yang tersendiri Yang mengatakan Anda harus punya KDPD Kalau Anda mau Pakai KDPD Anda akan menunggu di depan itu Tapi dia bilang tidak Saya tidak akan pernah Menjual Tuhan Karena tujuan saya Bukan jabatan Sekarang-sekarang Ada banyak orang Kristen Yang berani kan Karena memang ada ini Ini untuk mendapatkan syaratan Sekarang tahu Ada beberapa Bicara pembinaan Beralih Karena Ada karena apa? Karena perempuan Karena perempuan yang cantik Supaya mendapatkan Ya di belakang Dia pembinaan Alhamdulillah Tidak-tidak 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 Ini saya tidak tahu Ada di Bidia Kasar Bungu Bungu-bungu 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 Bungu 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 Memang Kita ini adalah Bilihan Bilihan Bukan Ya Sudah ditempatkan Untuk hidup Di dalam kebenaran Terima Tuhan Dan kita punya prinsip Bahwa hidup Ini bukan hanya Di dunia ini Kalau kita hanya berpikir Untuk hidup dunia ini Ya Kemarin Ya Barakalah sebenarnya Yang kita butuhkan Kalau hanya untuk hidup dunia ini Ya paling-paling Nanti 2 cm ya Yang terakhir Kan 1-2 ya 1-2 Itu pun sudah Cuma ada bulu nih Bungu-bungu Yang terakhir Kita mau lihat Pada kebenaran Yang menjadi Pertama 2 Setelah Setelah Dia sudah Hampir Memhapuskan Nafas yang terakhir Dia berbuntuk Dan berseru Dengan suara nyaring Tuhan Janganlah Tanggungkan Dulu segini Bepada Bukan Tidak Kesakitan Tetapi Karena Rauh Kudus Yang sudah Menjadi Bagian hidupnya Sampai Tidik Terakhir Kehidupannya Pengampungan itu Ada di dalam Dunia Pengampungan itu Ada di dalam Karena Secara Prinsip Secara biologis Kedika Ada Pengampungan Terhadap Seseorang Itulah Sebenarnya Pintu Yang terbuka Kepada Orang tersebut Untuk Mendapatkan Pantuan Kemudian Dan ketika Pintu Pantuan Sudah Diaraskan Maka Itu akan Membuat Melangkah Pintu Kesel Kemudian Setiap Kali Ada Pengampungan Di dalam Diri Kita Terhadap Orang-orang Yang Menzolini Kita Orang-orang Yang Menindas Kita Maka Kita Harus Perbuatan Prinsip Itu Langkah Yang Terbaik Untuk Menolong Dia Agar Jangan Mati Di dalam Bersanya Ada orang Menanggar Seperti ini Kejahatannya Yang harus Sudah Benci Tapi Orangnya Tidak Jadi Harus Bisa Dibisak Antara Orangnya Dengan Perbuatan Jadi Perbuatan Kejahatannya Itu Yang Dibenci Supaya Itu Tidak Berlanjut Tetapi Orangnya Itu Harus Dikasih Dengan Memotong Penampungan Memberi Kesempatan Agar Dia Juga Ikut Serta Menikmati Apa Yang Sedih Sedih Dan Oleh Alam Bagi Korah-korah Yang Mengahun Negeri Nah Segara-segara Penampungan Adalah Sesuatu Yang Sang Mahal Di Dalam Kini Bukan Mahal Dan Sudik Kalau Orang Indonesia Pertama Dua Dan Diga Pertama Dua Diga Selesaikan Diga 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 Tidak Ada Batas Pengampunan Tetapi Sekaranya Manusia Seperti Tidak Ada Batas Bagi Kita Makanya Mahal Makanya Suri Tapi Mahal Dalam Arti Punya Kualitas Yang Baik Karena Pengampunan Itu Akan Menciptakan Suasalah Kebahagiaan Dari Orang Yang Diga Tidak 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 Ada lagi Pengampunan Di Dalam Diri Kita Misalnya Kalau Ada Persuaraan Antara Suami Istri Kalau Tidak Ada Pengampunan Lagi Maka Keluarga Itu Akan Pecah Tapi Tidak Pengampunan Ada Maka Bunan Yang Kata Itu Bisa Dibuji Kata Bukan 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 Mudianya Adi Orang Punya Bukan Ketika Habis Orang Ibu Terluka Oleh Perbuatan Anaknya Yang Melakukan Perbuatan Yang Tidak Senonoh Yang Membuyarkan Masa Depan Cita-citanya Tidak Ada Penampunan Maka Anak Itu Akan Hilang Untuk Ketika Ada Penampunan Anak Itu Dia Akan Hilang Dia Akan Tidak Dan Ketika Tidak Ada Pengampunan Di Dalam Persebutuan Orang Percaya Maka Persebutuan Orang Percaya Akan Semakin Kecil Tapi Ketika Pengampunan Itu Ada Maka Persebutuan Itu Akan Semakin Dosa Karena Siapakah Manusia Yang Tidak Punya Misalah Siapakah Manusia Yang Tidak Punya Dosa Siapakah Manusia Yang Tidak Punya Kelemahan Kalau Semua Tidak Menanggu Punya Dosa Punya Kecewa Punya Kelemahan Mengapa Kita Tidak Mencoba Untuk Memaknai Arti Pengampunan Itu Terhadap Orang Lain Yang Melungkai Hati Kita Pengampunan Dikatakan Di sini Pada Detik Terakhir Ini Sebenarnya Mengikuti Pola Hidup Yesus Di Tainu Sampai Yesus Tidak Berdua Bapak Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tau Apa Yang Mereka Lakukan Sudah Begitu Kejamnya Dicampuk Dikanyanya Dibudahi Dibatukan Lagi Disalit Tapi Yesus Mas Mengatakan Mereka Tidak Tau Apa Yang Mereka Lakukan Dibatuk Dibatuk Mari kita dengan penuh sukacita Memberi penampunan Kepada setiap orang yang menukai hati kita Orang-orang yang mencahati Kehidupan kita Karena dengan demikian Segera-segera Akhirnya kita juga Akan penuh dengan kebahagia Dikatakan disini Dan dengan perkataan itu Meninggallah dia Meninggallah dia Artinya Mati di bagasan Kamelo Stefani Ini yang paling baik Daripada mati Ada banyak orang yang mati Apa yang terjadi Dalam kehidupan sehari-hari itu Yang selalu dia ingat Nah ini hanya kena satu jerit Di Pemakasul Jadi Ada seorang Bapak yang sudah Puzuk Anak-anaknya sudah diperantauan Semua yang sudah berhasil Dan Ketika Dia sudah jatuh sakit Lalu dipangkilah Anak-anaknya Supaya mereka Habis semua Mumpung masih Ada kesempatan Untuk menerima Petua-petua Lalu mereka Semuanya Dan Tentu Orang-orang Setampung juga Akan hadir Bersama-sama Lalu Karena rumahnya Sedikit rupa Dibuatlah Teratak Karena mereka Sudah punya Peningkiran Sebelum terakhir Jadi Dipersiapkan Lalu ada Di sana Di hidangan Tenggara Lalu 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 ada di listrik Jadi Dinyalakanlah Beberapa Lalu Sesudah Jauh malam Tiba-tiba Orang tua Yang Satu Ini Bang Lalu Dibuat Lalu Lalu Langsung Lalu Mereka Siap-siap Mendengar Kata-kata Terakhir Yang akan Dibuatkan Nah Terus Mereka bilang Pak Pak Lalu 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 Paman Makanya Karena dia Memang Hidupnya Orang pelit Orang pelit Tiri sampai Paman Pelit Dia itu Tetap Tidak pernah Lekan 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 Jadi Nah Pak Sorry Mulang Beber Gugit Dan Tidak Bambang Lekan Tidak Nah Tahu Beri Tahu 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 Komitmen Masih Lesai Janji Masih Lesai Harbi Jangan Beri Mumpul Masih Ada Kesempatan Merobah Keperikan Bagaimana Beri Dengan Kebuasan Hati Karena Dengan Kebuasan Hati Nanti Akhir Kita Akan Senang Ya Kiranya Dengan Demikian Tuhan Pembangunan Ini Bisa Terjawab Dan Rencana Dua September Ini Bisa Kita Bersumpah Cita Untuk Pesta Tim Dan Namapoy Sehingga Benar-benar Kerja Ini Adalah Kerja Yang Kondusif Tempat Kita Beribadah Dan Kepada Yang Dimudang Lima Kepet Paul Bisa Benar-benar Tuhan Tuhan Ngari Fikir Mari Singkat Satu Sama Berpikir Yang Terbaik Bisa Ini Berpartisipasi Memberikan Yang Terbaik Untuk Tuhan Karena Dengan Cara Ini Dan Dan Tuhan Akan Senang Misalkan Dan Tuhan Tidak akan tersenyum, wah lihatlah anak-anak saya yang baik di hari Indonesia Mereka selalu melakukan tanggung jawabnya dengan fungsi sekian Karena mereka meminta pertatuan yang sudah beri Terima kasih Bapak di sorga atas firmanmu yang sudah kami dengarkan Tolonglah kami untuk dapat menangkap pesan firmanmu Ketika kami hidup di dalam kebenaranmu Dan banyak tantangan yang akan kami terjadi Kami akan diasingkan, disimpirkan, bahkan mungkin Sampai kehilangan nyawa seperti yang dialami oleh hambamu setelanus Tapi bila rohmu senangnya segera dalam diri kami Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun dari kebenaranmu Karena dalam sikap firman seperti ini Bintu sordamu sudah terbuka beli kami Dan kalau ada orang-orang Seperti sikap ini, bintu-bintu jauh di ini Yang marah kalau dikritik Kalau diungkap kesalahan Ialah mereka sadar bahwa cara itu adalah bagian dari cara Tuhan juga Untuk membuat mereka sadat akan kesalahannya Sehingga mereka mau mencoba Dan mau menerima jalan kesalahan terang Terima kasih Bapak di sorda Di dalam pergungungan-pergungungan kehidupan kami sehari-hari Ialah selalu ada penyalahan diri kepada Tuhan Kami serahkan segalanya itu kepada campur tangan Dan ketika ada orang yang menizulini kami Memahapkan kami untuk memberi penampuan Karena dengan cara itu Tuhan kami menolong mereka Untuk ikut ambil bagian dalam penampuan Terima kasih Tuhan Kami yakin dan percaya Dalam pelayanan kami Pintas kami pribadi-pribadi Keluarga-keluarga Kategorian, perkategorian Dan para-kategorian Di cemahat ini di minggu yang baru ini Sungguh akan melakukan Kehidupan yang berpadaran Dengan kebenaran firman Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam beriskusi Yesus kami sudah berdoa Amin Terima kasih Terima kasih